Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Nah tentunya di awali hari Anda di pagi hingga malam tentunya banyak kegiatan dan juga berkutat dengan hewan peliharaan. Nah kalau ngomongin hewan peliharaan itu juga salah satu semangat ya motivasi diri juga agar supaya tetap terus menjalani hari. Karena selain juga berteman dengan mereka gitu ya berinteraksi ya ngomongin juga tentang hewan peliharaan. Gak Afdal rasanya kita tidak mengenalkan salah satu komunitas di Sumenap yang sekarang lagi digandrungin dan booming banget ya setiap di weekend. Semua ingin berkenalan dengan para anggota komunitasnya. Nah tidak terkecuali juga di malam hari ini Feni bakal memberikan informasinya ke ruang dengar Anda. Langsung bersama ketua komunitas resum ada Mas Muhammad Gilang Kanzul Fikri dan juga ada Mas Ahmad Gusti Hafif Al-Husafa di anggota. Kita sapa beliau dulu nih. Halo selamat malam Mas Hafif dan juga Mas Gilang. Selamat malam juga mbak. Apa kabar nih? Alhamdulillah saat ini sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat Mas Gilang, Mas Hafif juga ya. Kalau Mas Hafif ini dari senyumnya masih pelajar gitu ya. Benar mbak. Benar ya. Salah satu anggota yang masih pelajar juga tetapi secara pengalaman beliau ini justru lebih senior dari saya. Wah memang gitu ya. Udah berapa lama berkecipung nih Mas Hafif? Kalau main reptil sendiri saya sudah dari sekitar tahun 2018 akhir. Wah iya iya iya. Jadi udah ini bisa dikatakan 6 tahun ya. 6 tahun oke. Ini jenis apa nih Mas Hafif yang dipelihara? Kalau saya sendiri yang dipelihara itu ular. Ular. Emang ekspert di ular. Dan itu pun ularnya hanya sejenis python saja yang saya pelihara. Aku kalau ngomongin ular ini penasaran tapi gerimeng katanya. Madura gitu ya. Iya. Dan jenis ular ini memang yang dari dahulu dipelihara dari kecil ya Mas Hafif ya? Iya betul. Oke. Iya iya iya. Jadi penasaran nanti harus didatangkan ke RRI gitu ya? Insya Allah ya. Boleh kapan-kapan dijatuhkan. Boleh kapan-kapan ya Mas ya. Oke kalau Mas Ketua sendiri nih Mas Gilang juga udah berkecipung lama banget di resum ya? Kurang lebih 5 tahunan kalau saya. 5 tahunan juga. Di komunitas resum. Di komunitas. Kalau menjabat sebagai Ketuanya sendiri udah berapa lama nih Mas? Kalau menjabat sebagai Ketua kurang lebih udah hampir 1 tahun setengah ya Mas Hafif ya? 1 tahun setengah ini periode keberapa di resum? Ketua keberapa? Periode ke-2 sebenernya. Kedua. Sebelumnya dijabat sama siapa sih kalau boleh tahu? Sebelumnya dari Mas Deddy. Mas Deddy Vegas. Iya iya. Oh mohon maaf tadi ralat ini ya Mbak. Bukan di periode ke-2 saya. Ada di periode ke-3. Ketiga sudah. Mas Deddy beliau menjabat di 2 periode. 4 tahun kurang lebih. Iya iya iya. Ini juga ngomongin resum gitu ya Mas Gilang dan juga Mas Hafif. Ini kan juga salah satu komunitas yang banyak diminati dari para bisa dikatakan masyarakat di Kabupaten Sumedep ini antusias banget gitu ya ketika jalan-jalan ke Taman Adipura, Taman Bunga lah ya bisa dikatakan seperti itu ya. Gak terkecuali juga nih para anak kecil juga, remaja hingga dewasa nih ingin sekedar menyapa di reptil itu sendiri gitu ya. Emangnya bisa digambarkan sih suasananya gimana itu ketika di hari minggu Mas Gilang? Kalau secara rutin kita gathering di hari minggu itu Mbak, Alhamdulillah dapat sambutan hangat dari masyarakat ya. Sebagian besar justru kita mendapatkan respon antusias dari baik dari kalangan pelajar, orang dewasa maupun ya termasuk pecinta hewan atau dari komunitas lain juga. Sampai sekarang kita juga sering collab gitu. Kolaborasi juga. Iya di sisi lain ya selain kita kumpul-kumpul gathering dan silaturahmi nih. Di sisi lain pas kita kumpul kegiatan rutin itu kita juga ada edukasi tipis-tipis lah ke masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar mengenalkan tapi mengedukasi juga gitu ya? Benar Mbak. Kan kadang ya dari masyarakat pun mereka juga tanya-tanya nih. Dari respon ini kita ada komunikasi sama masyarakat sedikit banyak bisa meluruskan nih. Mana yang biasanya itu adalah mitos ataupun fakta. Terutama yang paling sering tentang ular sama biawak ya Mas Fifi. Itu juga dua hal yang berbeda? Sangat berbeda? Cukup berbeda sih Mbak. Biawak juga punya ya Mas Hafif ya sama Mas Gilang ya? Ada? Pernah? Kalau di rumah saya pelihara biawak. Oh pelihara juga. Pokoknya segala jenis hewan melata, reptil gitu ya. Ini suka ya. Bahkan kecanduan tersendiri berteman dengan mereka gitu Mas Hafif ya? Atau seperti apa nih? Berteman dengan reptil itu memang sudah ada hobi kan dari dulu. Jadi ada suatu rasa kesenangan sendiri lah. Kesenangan tersendiri ketika berteman ya berinteraksi dengan mereka. Tapi untuk cara merawatnya sendiri nih Mas Hafif, ada kesulitan tersendiri atau enjoy aja, fine-fine aja gitu? Enjoy banget sih kalau melihara reptil. Karena dari perawatannya yang cukup mudah, enggak perlu ribet kayak hewan-hewan lainnya yang harus dirawat setiap hari. Tapi kalau reptil, terutama ular, ya kita hanya memberi makan seminggu sekali, jemur mungkin pagi tuh ya boleh lah dua-tiga hari seminggu. Jadi untuk saya yang pelajar, kan tiap hari sekolah. Jadi udah enak banget. Enak banget, enggak mengganggu waktu sekolah sama sekali ya. Keluarga juga mendukung nih Mas. Kan ngomongin juga nih, Mas Hafif ini masih pelajar gitu ya. Kalau ditinggal nih juga dititipin ke orang rumah atau seperti apa gitu? Kalau masalah ditinggal sendiri sih, untuk hewan reptil itu aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya. Meskipun ditinggal mungkin untuk keluar kota, satu minggu, itu masih bisa bertahan. Yang penting ada air lah di kantong. Ada makanan sendiri ya. Jadi aman. Kalau dari keluarga sendiri, dulu sempat... Sempat tidak membolehkan. Sempat menolak. Pasti rata-rata. Rata-rata seperti itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lumayan. Meskipun enggak ada yang berani pegang kecuali saya. Oh, kecuali Mas Hafif sendiri ya. Oke. Sama juga ceritanya dengan Mas Gilang seperti itu ya? Kurang lebih sama sebenarnya Mbak. Cuma di kasus saya sendiri. Karena ya di keluarga saya juga kan sebagian ya... Sebagian besar lah. Kurang lebih berasal dari keluarga yang religius dan juga ya... Sebagian besar juga dari toko masyarakat. Jadi untuk stigma terhadap reptil terutama khususnya ular ya. Di keluarga saya itu bukan cuma enggak support. Tapi justru ya sangat benci terhadap ular. Dulu gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dijelaskan gitu ya ke keluarga. Atau seperti apa nih Mas? Untuk mengambil hatinya keluarga gitu. Kurang lebih butuh waktu 4 tahun untuk saya. Kalau secara komunitas loh ya. Kalau dari dulu sejak kecil pun dari TK, SD. Sering lah saya itu kadang ngeyel bawa ular ke rumah. Dimarahin gini-gini. Cuma Alhamdulillah ya sejak gabung komunitas resum dan juga kemarin. Saya masih ingat ini. Itu malam ini hari raya Idul Fitri yang awal tahun. Momen itu saya ngobrol bareng sama keluarga. Saya kan juga sering istilahnya ya ngasih pemahaman secara sedikit banyak ya. Jadi ya orang tua Alhamdulillah udah sedikit banyak mulai paham. Kalau sekalipun tindakan yang saya lakukan ini memelihara ular berbisa dan semuanya itu ya. Selalu ada resiko. Tetapi kan kita punya safety tool nih. Nggak langsung pakai tangan. Ada standarnya lah SOP-nya. Ada standarnya SOP-nya sendiri ya Mas Gilang. Hebat ya. Jadi memberikan pemahaman lebih terhadap keluarga dulu baru ke masyarakat gitu ya. Benar, benar. Oke. Yang pastikan nih komunitas memang sekarang lagi ini ya. Gencal-gencarnya juga untuk memelihara suatu yang di stigmanya masyarakat. Juga hewan melantai itu sangat-sangat menakutkan gitu ya. Ternyata ada edukasi tersendiri agar supaya itu juga kita bisa berteman. Bahkan juga menjadikannya keluarga gitu ya. Oke. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi pendengar. Jangan kemana-mana pastikan Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas RRI Digital Tersedia di Google Store dan App Store RRI Digital Tonton yang Anda Dengar Tonton yang Anda Dengar Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas RRI Pro 1 Sumeneb RRI Pro 1 Sumeneb Kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar terima kasih Anda masih bersama kami. Yang pasti di RRI Pro 1 Sumeneb Anda bisa mendengarkan siaran audio kami. Dan juga di audio streaming kami di RRI Sumeneb Net ya. Anda juga bisa membagikan link YouTube ke sana keluarga family bahkan di komunitas Anda sendiri. Ya yang pasti pendengar untuk di malam hari ini ada Muhammad Gilang Kanzul Fikri dari Ketua Komunitas Resum. Dan juga Ahmad Gusti Hafif Al-Husafa di anggota komunitas. Berdua saja lain kali harus rame-rame gitu ya. Insya Allah siap ya. Boleh dijadwalkan nanti. Ya insya Allah ya. Oke ngomongin juga nih mas di komunitas resum gitu ya. Ini kan juga ada berapa anggota hingga saat ini mas Gilang? Kalau anggota aktif ini kurang lebih 20 hingga 30an mbak. Yang rutin ikut kegiatan gitu lah. Cuma kalau anggota secara umum ya karena kita juga gak terbatas di penghobi reptil dan juga sebagian teman-teman yang pelajar. 50 lebih kurang lebih. Serius? Anggota udah lebih dari 50 anggota sekarang ya? 50 lebih. Bahkan kalau di grup ya ada 80an mungkin ya. Oh. Ya sekarang nyampe 80an. Berarti di masyarakat sumenap sendiri nih yang pencinta hewan reptil ini udah banyak gitu ya. Cuma baru diexpusnya sekarang gitu ya. Benar mbak. Justru yang kita juga kaget sebenarnya. Sebenarnya sejak komunitas kita berdiri dari awal ada beberapa penghobi justru ini yang istilahnya baru sama-sama tau gitu. Kalau disini ada komunitas dan kita pun sama. Ternyata ada loh penghobi-penghobi reptil yang istilahnya belum denger nih kalau ada komunitas reptil. Nah mas Gilang sendiri tuh kan dari 20 hingga 30 anggota bahkan di 50 bahkan hingga di 80 di via sosial media bahkan lebih gitu ya. Ini semuanya backgroundnya masih muda-muda atau sudah ada yang berumur atau masih anak-anak yang suka reptil gitu? Macem-macem sih mbak. Macem-macem semua ya. Ada yang cewek juga suka sama reptil? Cewek yang aktif kita justru 10 orang lebih sekarang. Serius? Gak takut sama sekali mereka? Ya macam-macem kan kalau di reptil kita mbak. Coba ada ya justru dari yang cewek ini mereka justru beberapa orang ini lebih suka ke ular berbisa justru. Aduh harus belajar dari mereka gitu ya gimana cara memelihara ular gitu ya agar supaya gak takut dan ya bisa dikatakan sih berteman dengan mereka gitu ya. Ya oke ya perlu dipahamin pendengar. Yang pasti nih dari 20-30 anggota mas Hafif gitu ya ini kan juga terbilang masih muda gitu ya. Masih pelajar ada ritual khusus gak mas Agar supaya tidak mengganggu pelajaran gitu. Dan biasanya sih juga kalau pencinta hobi hewan itu kan juga kepikiran hewan di belakang kayak gitu ya. Apa sih mas kira-kira agar supaya juga sekolah jalan dan hobi juga jalan gitu. Ya tentunya dari saya cuma ini aja sih jangan terlalu terbawa meskipun kita hobi yang penting kita sudah merawat mereka sebaik mungkin jadi kita bisa tenang meskipun melakukan aktivitas lainnya tentunya gitu. Ya ya apa kita saya sendiri juga sudah sering untuk hal-hal seperti inilah. Kan kepikiran gitu ya nanti apa udah dikasih makan atau belum apa ini airnya udah diganti atau belum kayak gitu kan biasanya kan. Dari itu saya makanya memilih untuk lebih ekspert di ular aja. Ada berapa sih mas Hafif koleksinya hingga sekarang? Kalau sekarang mulai sedikit aja. Sedikitnya itu berapa? Tiga aja sih. Oh tiga aja aduh tiga itu udah sedikit gitu ya. Oke ini biasanya sih ada nama khusus gak buat koleksi-koleksinya sendiri gitu ya. Ada. Bisa diceritakan ya monggon nih. Biasanya namanya siapa aja dan jenis ularnya itu apa kayak gitu mas. Kalau yang saya itu ada namanya mon-mon. Mon-mon ya itu jenis ular apa mas? Jenis ular piton melurus atau sanca bodo kalau nama di indonesianya. Kivitatus sekarang sudah ganti jenisnya. Jenisnya ya. Terus siapa lagi nih? Ada ya yang dua itu cuma biasa normal. Piton normal sama tiger lah. Tiger ya oke. Beda di genetik aja itu sih. Beda di genetik aja itu. Iya bener. Kalau mas ketua sendiri gitu ada berapa koleksinya hingga sekarang nih? Untuk saat ini saya udah baru peralihan sih mbak. Yang sebelumnya saya ini beternak gecko. Tokek yang hias gitu ya. Sebelumnya saya beternak gecko. Cuma untuk saat ini ya alhamdulillah sejak awal tahun tadi yang saya ceritakan. Saya diperbolehin melihara ular. Untuk saat ini peralihan memerihara ular di rumah. Kurang lebih. Kurang lebih? Untuk gecko sisa dikit mungkin 30-40 ekor indukan. Serius ya mas? Iya. Kalau dulu 200. Jadi berarti ada kandang khusus ya. Dulunya 200? Dulu ada 200 indukan lebih. Iya benar 200 indukan. Untuk sekarang sisa 30-40an mungkin. Dan untuk biawak ada satu. Cuma ya karena penasaran aja pengen dulu pelihara. Untuk ular piton ada satu di rumah. Untuk yang berbisa. Yang indukan kalau gak salah ada 8 pasang apa 7 pasang lupa. Pasang itu maksudnya cewek cowok gitu? Iya benar. Ada anakannya juga sampai berhasil gitu ya? Alhamdulillah berhasil. Cuma sisa dikit anakannya sekarang. Kalau gak salah ada 18 apa 17 gitu? Sedikitnya 18 pendengar luar biasa. Ini adalah ketua sejati gitu ya. Bisa dijadikan referensi juga. Mungkin ada orang-orang luar juga mas di kegiatan tersendiri yang datang. Sampai meliputlah istilahnya gitu. Dari luar Kabupaten Sumeneb kayak gitu. Kalau dari luar Kabupaten Sumeneb sebenarnya kita udah ada. Tapi cukup jarang ya mas Afif ya. Termasuk dari ini. Waktu itu Bundai Inn salah satu tokoh reptil juga. Di Ular Berbisa juga ya. Salah satu temannya Mas Panji Petualang itu. Oh iya. Pernah Co Sumeneb juga. Juga pernah ke Sumeneb ya. Sampai penasaran juga ke komunitas resum ini sendiri. Kayak gitu ya. Oke. Kita juga ngomongin kegiatan nih. Kegiatannya hingga sekarang apa saja Mas Gilang? Di tahun ini khususnya yang sudah dilewati gitu. Untuk kegiatan ya karena kita fokusnya komunitas ini berdiri dengan fokus utama edukasi mbak. Kegiatan utama kita ya secara rutin. Edukasi ke sekolah-sekolah. Dan paling sering itu ya melalui ini ekskul pramuka. Ataupun seperti yang kemarin ya Mas Hafif. Alhamdulillah kita dapat kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk mengisi kegiatan ini jamboreh. Jamboreh. Dimana itu Mas? Ini acaranya di Lobuk mbak. Jadi juga edukasi tentang hewan melata seperti itu ya. Benar. Dan ini rekor dari sejak kita berdiri dulu. Ini edukasi paling lama. Karena dibagi sekian sesi. Dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore ya Mas Hafif. Dan semua di anggota komunitas resum ini wajib gitu datang ya. Enggak kita wajibkan. Tapi Alhamdulillah antusias dari teman-teman. Ya mungkin terbentur sesuatu gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan sendiri. Tapi rame juga ya. Alhamdulillah justru waktu itu kita sampai bawa pick-up ya untuk orang hewannya ya. Bawa pick-up. Di markas dibawa semua. Saya pun bawa semua ular berbisa juga. Soalnya kan Mas Hafif dan juga Mas Gilang gitu ya. Ini edukasi mengenai hewan juga kita temukan di berbagai tempat ya. Tidak mengenal situasi dan kondisi. Jadi ada edukasi khusus ketika menemukan hewan itu. Tapi kalau tetap takut boleh ya Mas ngubungin teman-teman resum gitu ya. Boleh banget. Boleh banget ya. Ini sejak kurang lebih udah 3 tahun ya Mas Hafif ya. 3 tahun terakhir ini kita udah ada istilahnya kerjasama lah. Tetapi secara tidak tertulis dengan Damkar Sumeneb ini. Oh iya iya. Dan kebetulan tahun 2021 hingga 2022 saya ini jadi relawan Damkar untuk bagian rescue. Keren keren keren. Jadi turut serta membantu ya. Yang ada di Kabupaten Sumeneb khususnya masih di Kabupaten Sumeneb ya. Secara komunitas pun kita sekarang juga ada tim rescue sendiri Mbak. Termasuk Mas Hafif juga. Mas Hafif juga masuk di dalamnya ya. Karena kan kalau kita jalan sendiri gak ada ke Damkar kan juga mungkin ya kurang relevan. Karena gini secara topoksinya ini tugasnya dari Damkar juga bagian rescue. Tetapi ya untungnya keunggulannya di kita, kita bisa dikatakan lebih punya ekspertisi lah. Bisa bantu identifikasi, resiko bahayanya dan macamnya. Luar biasa ya teman-teman dari resum ini ya. Patut diapresiasi juga nih ya sama Kabupaten Sumeneb gitu. Oke yang pasti nih Mas Hafif juga mau tanya nih mengenai hal yang sejauh ini kegiatan paling berkesan. Mungkin di mana gitu. Hal yang paling berkesan buat saya itu waktu mengisi sosialisasi di Kodim. Di Kodim. Kenapa kok sampai berkesan di hati itu Mas Hafif. Banyak ceweknya mungkin kan? Enggak. Bukannya semua komandan-komandan di sana gitu. Cowok-cowok. Eh gimana sih? Iya dari saya juga sendiri emang suka pramuka. Kegiatan pramuka. Suka alam lah ya Mas Hafif ya. Dan dari dulu emang sangat tertarik dengan pramuka di Kodim itu Saka Wirasakartika itu. Dan di saat itu akhirnya resum diundang untuk mengisi sosialisasi itu. Dan saya kebetulan menjadi ini juga pemateri. Akhirnya di situ saya bisa banyak kenal dengan para senior-senior di sana gitu. Ya yang membuat saya senang di situ. Tuh di situ jadi punya pengalaman lebih lah ya di dalam kegiatan mungkin ada kegiatan khusus lagi nih Mas Gilang yang nanti bakal dilaksanakan next gitu. Untuk target sebenarnya Alhamdulillah Mbak untuk sejak saya menjabat sebagai ketua, target-target yang udah saya persiapkan dari awal itu ada beberapa list. Alhamdulillah bisa dikatakan sudah tercapai semuanya. Terlaksana tercapai semua ya. Tercapai semua termasuk di antaranya edukasi, mengadusi masyarakat, rescue dan sebagainya. Alhamdulillah udah tercapai mungkin ya untuk PRnya untuk saya sendiri dan teman komunitas ya cukup dievaluasi dan mengembangkan aja. Ya soalnya ya apa yang perlu dikembangkan lagi nih Mas Gilang? Mungkin bagian ini publikasi dan ini kita kemasyarakat kan perlu juga ini Pak publikasi. Soalnya sebagian yang terutama dari daerah Pelosok. Kalau dari daerah kota mungkin udah tahu. Udah tahu semua gitu tapi di Pelosok masih penasaran dan bahkan ingin tahu gitu ya lebih ya dari komunitas ini sebenarnya apa gitu ya. Dan tentunya sih bisa membantu banyak hewan-hewan yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak loh hewan yang butuh pertolongan gitu ya. Fokusnya sebenarnya ini sih mbak kita pengennya sedikit banyak lah sekalipun kita gak harus terjun langsung untuk membantu ekosistem di alam. Tapi kan gini termasuk ular pun, biawak dan semacamnya yang dari dulu kita anggap negatif, berbahaya. Ini sebenarnya mereka punya peranan penting di ekosistem. Peranannya seperti apa nih bisa diceritakan Mas Gilang? Untuk reptil sebenarnya bisa dikatakan ya ini salah satu puncak predator. Oh reptil ini puncak predator itu sendiri ya. Iya. Kalau di ular itu ada yang paling panjang ya termasuk terpanjang sedunia. Di Semenep ini ada namanya Python reticulatus. Ini bisa mencapai... Itu seperti apa Mas? Kalau kata orang Maduranya ular sabo atau ular sawah. Itu malahan besar ya di antara ular-ular yang lain ya. Kalau secara spesies ini ular terpanjang. Ular terpanjang. Potensi terpanjang di dunia. Anaconda kalau secara ukuran mungkin lebih gede Anaconda. Tapi kalau masalah panjang tetap ini. Ular sabo ini gitu ya. Ini nih dapat edukasi lagi dari teman-teman resum gitu ya. Mungkin juga jangan takut untuk ya sekedar untuk menikmati lah ya hewan-hewan melata. Karena di hewan-hewan itu sendiri tidak terdapat stigma negatif dan stigma buruk ketika tidak menjudge kita sendiri. Mungkin ada kontak khusus gitu Mas. Atau insting khusus agar supaya kita bisa berteman dari Mas Hafif dulu nih. Agar supaya jinak lah istilahnya seperti itu. Untuk misalnya ular sendiri. Itu untuk dikatakan jinak mungkin tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan jinak. Mereka itu hanya terbiasa. Pasif kan. Pasif. Karena mereka itu kan sudah kita rawat sejak baby umur baru lahir itu. Dan mereka tidak bisa melihat siapa pemilik yang merawat mereka. Orang atau yang mana. Karena penglihatan mereka kan kabur. Mereka menggunakan indera penciuman. Oh mereka itu menggunakan indera penciuman sebagai mengenali tuannya itu sendiri ya. Iya betul. Nah maka dari situ mereka bisa membedakan mana manusia dan mana makanan. Oh. Dari situ. Iya iya iya. Jadi gak asal caplok aja semua itu. Iya benar. Tapi ini memang ada insting tersendiri. Tapi tidak bisa di ini ya mas ya. Diitukan saja tapi harus waspada juga mas Gilang gitu ya. Selalu waspada. Selalu waspada ya. Karena tidak mengenal juga. Kadang-kadang dia itu lagi sentimen. Gak PMS juga sih gitu ya. Tapi hewan-hewan itu kadang lagi bete aja gitu ya. Iya benar. Terutama kalau di reptil sebenarnya ada yang dalam tanda kutip ya mbak. Kita nyebutnya itu sebagai penghobi. Kita pakai istilah birahi lah istilahnya gampangnya. Oh gitu ya. Iya. Terutama ini di bulan-bulan ini masih masuk sih. Periode-periode birahinya ini. Jadi jangan sampai salah untuk memberi makan, memberi minum atau seperti apa. Kandang harus ini ya. Sesuai ya. Biasanya kalau birahi itu ketika kita mau mengambil ularnya atau akan membersihkan kandang. Oh iya itu sentimen ya. Lebih defensif ya. Jadi itu sudah mengerti pendengar ya dari teman-teman resume itu sendiri. Jadi lebih waspada dan hati-hati beda sama kucing, anjing gitu ya. Itu sudah mengenal tuannya banget gitu ya dari indera penglihatan gitu ya. Oke seru dan yang pasti ada harapan dan kesan tersendiri dari komunitas ini buat para anggotanya. Jangan kemana-mana pendengar. Pastikan Anda masih bersama kami. Ngobras, ngobrol bareng, komunitas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru. Kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 mikrosite tersebar dari Sabang sampai Meruke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ngobras, ngobrol bareng, komunitas. RRI Pro 1 Sumerup, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, gak abdul rasanya ketika komunitas ini terus mengembangkan sayapnya dari periode ke periode dan makin banyak digandrungi oleh masyarakat di Kabupaten Sumerup ini. Dari yang penasaran, mengedukasi mereka, bahkan ingin memeliharanya juga gitu ya, membantu ekosistem juga yang ada di alam ini. Dan tentunya harapan ke depan nih Mas Gilang dari ketua komunitas apa? Agar supaya kegiatannya makin banyak atau seperti apa gitu? Kalau dari saya pribadi sih Mbak, sebenarnya ada harapan yang terlalu besar ya. Yang pertama karena fokusnya saya ketika diberikan tanggung jawab sebagai ketua oleh periode sebelumnya, saya pengennya itu meneruskan apa yang dari senior telah bangun sebelumnya. Dan ya sedikit banyak diusahakan saya adakan inovasi-inovasi kecil ya, termasuk kegiatan-kegiatan yang baru. Kalau harapan mungkin sifatnya ada dua sih Mbak. Kalau dari sisi internal mungkin pengennya saya untuk teman-teman harapannya, kita bisa saling support satu sama lain. Karena dari berbagai latar belakang perbedaan itu kan ya, gimana ceritanya ini bisa nyatu, bisa sejalan aja itu saya udah sangat bersyukur di komunitas resum ini. Dan Alhamdulillah sedikit banyak udah ada peningkatan. Kalau untuk harapan secara eksternalnya di luar komunitas, pengennya saya sendiri ya dari masyarakat sumeneb minimal ya, dari lingkungan kita dulu, dari keluarga, teman, dan semacamnya. Dari hadirnya komunitas resum di sini adalah untuk meluruskan dan juga mengedukasi, memberikan kontribusi positif gitu ke masyarakat. Jadi gak sekedar kita dari penghobi cuma kumpul-kumpul aja. Dan dari dulu termasuk dari senior kita pun sering ngingetin ke teman-teman terutama yang baru. Ini komunitas ini fokusnya edukasi, bukan sekedar pamer-pamer atau show off lah istilahnya. Karena dari termasuk saya sendiri kan di sini sekalipun contoh ya saat ini saya juga jadi ketua, tetapi kalau secara pengalaman bisa jadi termasuk Mas Hafif di sini justru senior saya. Mas Hafif lebih senior gitu ya, saling mengisi ya. Saling mengisi, soalnya ya gak ada yang sempurna lah istilahnya gitu. Tapi Mas Hafif suka banget gitu ya punya ketua Mas Gilang gitu ya. Alhamdulillah sudah cocok sejalan gitu. Tidak melupakan kewajiban juga, tapi tetap positif lah ya untuk kegiatan-kegiatan ini tetap dilakukan gitu ya. Mas Hafif mungkin ada yang ditambahkan untuk harapan kedepannya buat para teman-teman di komunitas resum. Oke untuk harapan saya buat teman-teman resum semuanya, ayo kita bisa lebih kompak lagi, kita lebih bisa semangat lagi untuk lebih membangun komunitas resum lebih jaya lagi. Karena kita masih banyak kegiatan yang belum kita bisa terlaksanakan, target-target banyak. Target-targetnya masih banyak gitu ya. Masih banyak, banyak masyarakat atau adik-adik teman-teman sekolah kita yang belum merasakan atau mendapat ilmu dari yang kita bagikan ketika sosialisasi di sekolah-sekolah. Masih banyak sekolah di Semeneb yang belum tersentuh juga. Kita datangin juga, oke next semoga terlaksana dengan baik dan tentunya dari teman-teman yang sudah mendapatkan edukasi semoga dapat memberikan inspirasi lebih ya dari komunitas resum ini sendiri. Oke terima kasih Mas Gilang, Mas Hafif juga sudah main-main ke sederiannya RRI yang pasti untuk teman-teman di komunitas resum ini agar supaya tetap terus ya berkarya gitu ya. Dari kegiatan-kegiatannya, mengedukasi masyarakat juga, teman-teman di sekolah, di universitas, semualah ya. Mungkin di masyarakat ya. Oke yang pasti salam untuk teman-teman resum yang lain. Semoga next kita bisa jumpa lame-lame lagi di kantor gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.